Intro Pemirsa salah satu ikrar sumpah pemuda adalah berbahasa satu bahasa Indonesia Ironisnya kini bahasa Indonesia yang baik dan benar justru dianggap kaku Para pemuda masa kini cenderung menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari Dan pemirsa berikut liputan khusus kami Jelang Hari Sumpah Pemuda Istilah-istilah seperti ini pasti kerap Anda temui jika Anda kerap masuk dalam jagad virtual Istilah gaul seperti kepo, cius, lebay, baper atau woles bahkan lebih sering terdengar dalam percakapan sehari-hari pemuda-pemudi masa kini Bahasa sering banyak, lagi kayak misalkan slow, baper Itu artinya apa? Itu baper itu bawa perasaan Kalau tahu sih kurang tahu, tapi terus dong Kayak pengen tahu banget ya, jangan sekarang lah, ada tak tahu bahasanya kayak di bawah-bahas sering Lagi nongkrong gitu lah ngomong-ngomong alay, baper Artinya apa itu biasanya yang diketahui? Kalau kepo itu pengen tahu banget, kalau baper itu kayak bawa perasaan Kalau alay itu kayak gimana ya, gayanya kayak alay gitu Kira-kira bahasa-bahasa seperti itu bagus nggak digunakan untuk komunikasi sehari-hari? Enggak lah, nggak bagus, yang bagus kan bahasa Indonesia yang tepat gitu, yang jelas Artis syar ini bahkan kerap membuat istilahnya sendiri, yang menjadi tren di masyarakat Meski tidak mengikuti kaida berbahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pemersatu bangsa Ragam bahasa gaul seperti ini harus bisa digunakan sesuai konteks dan kondisi Pemeriksa sebagian besar masyarakat masih mengetahui tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari sumpah pemuda Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 lalu Dimana perwakilan para pemuda dari seluruh Indonesia mengadakan kongres dengan menghasilkan tiga isi atau tiga kesepakatan Di antara yang pertama bertanah air satu, tanah air Indonesia, dua berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan ketiga menjunjung bahasa-persatuan bahasa Indonesia Gimana pemeriksa? Sekarang Anda jauh lebih tahu kan? Sampai jumpa di Taukah Anda berikutnya